Intro Halo sahabat kreatif, kembali bersama saya Udeng Pawana di kreasi RC Tutorial Kali ini kita akan membuat hantaran dari bahan handuk menjadi bentuk buah labu Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita simak bersama Intro Intro Sebelum kita mulai, kita siapkan dulu alatan bahannya Yang pertama yaitu handuk, kemudian kain flanel, karet gelang, double tape, lem tembak atau lem bakar, gunting, dan jarum pentul Untuk tahap pertama kita hamparkan dulu handuknya Kemudian kita lipat satu kali lipatan Intro Kemudian setiap sudutnya kita lipat ke tengah seperti ini Setelah selesai, lalu kita lipat lagi sudut-sudutnya ke tengah seperti ini Keempat sudutnya kita letakkan di tengah Oke, dan kita lipat lagi sudut-sudutnya ke tengah seperti ini Lalu kita lipat seperti ini, kemudian kita ikat dengan karet gelang Kita ikat tepat di tengah lipatan seperti ini Kemudian kita lipat lagi sisi yang lainnya Dan kemudian kita ikat dengan karet gelang Dan selanjutnya, sudut-sudutnya pun kita satukan di tengah Kemudian kita ikat dengan karet gelang Sambil kita rapihkan Sudut yang lainnya pun kita satukan di tengah seperti ini Kemudian kita ikat dengan karet gelang Kita bisa tambahkan beberapa karet gelang lagi untuk mengikatnya Agar terlihat lebih jelas dan tegas bentuknya Oke, sudah mulai terlihat bentuk seperti buah labu Lalu kita rapikan Oke, kita perbaiki lipatan-lipatannya agar terlihat lebih rapi Ujung-ujung lipatan bisa kita satukan dengan jarum pentul panjang Atau juga boleh jarum pentul pendek Yang penting setiap sudutnya tersambung Agar bentuknya tidak mudah berubah dan terlihat rapi Penggunaan jarum pentul ini disesuaikan saja Kalau memang diperlukan Kalau dirasa sudah cukup tanpa jarum pentul Ya tidak usah digunakan Baik, telah selesai untuk tahap yang pertama Selanjutnya kita akan membuat tangkainya Kita siapkan kain flanel Oke, kita lipat dulu kain flanelnya seperti ini Agar ukurannya lebih tebal Dan kain flanel ini akan kita gunting Menjadi bentuk lingkaran Mengenai ukuran atau diameter lingkarannya Silahkan disesuaikan saja Selanjutnya kita kasih double tape Kita lipat lagi Dan kita rapatkan Jadi kain flanelnya menjadi lebih tebal Dan selanjutnya kita gunting Menjadi bentuk lingkaran Baik, selanjutnya kita buat tangkainya Kita gunting Untuk panjang tangkainya Silahkan disesuaikan juga Oke, salah satu tepinya kita kasih double tape Kemudian kita gulung seperti ini Dan ujungnya kita kasih lagi double tape Untuk merekatkannya Disini saya potong ujung-ujungnya Mengenai panjangnya silahkan disesuaikan saja Baik, sekarang kita satukan Baik, sekarang kita satukan Tangkai dengan kain flanel Yang berbentuk lingkaran yang telah kita buat tadi Disini kita gunakan Lem tembak atau lem bakar Untuk merekatkannya Lalu kita rekatkan seperti ini Kita rapikan dulu Kemudian kita letakkan seperti ini Di bagian atas handuk yang telah kita bentuk tadi Dan untuk melekatkannya Bisa kita disik dengan jarum pentul Dan selesai Oke sahabat kreatif Demikianlah cara pembuatannya Sangat simple Terima kasih telah hadir di channel ini Jangan lupa klik like Comment dan subscribe bagi yang belum Tonton video saya yang lainnya Tunggu tutorial berikutnya Semoga bermanfaat Selamat berkarya Salam kreasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.